kereta anjlok di antara stasiun Parung Panjang dan stasiun Cisau. Setelah proses evakuasi berhasil, perjalanan kereta ini sudah berangsur normal. Berdasarkan informasi dari Korporat Sekretari KAI Komputer, Anda Purba, penumpang yang terdampak anjlokan di relasi rangkas bitung tanah Abang pagi tadi langsung dievakuasi pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, KCI melakukan evakuasi kereta agar jalur bisa kembali digunakan. Untuk mengatasi keterlambatan, KCI sempat memperlakukan sejumlah rekayasa rute perjalanan KRL. Saat ini, proses evakuasi telah selesai dilaksanakan dan perjalanan KRL Komuter Line berangsur kembali normal. Pemerintah terjadi ledakan di salah satu gudang pengolahan ikan asin di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Minggu pagi, dua orang terluka terkena ledakan yang diduga kuat berasal dari bom ikan atau bondet. Ledakan diduga bondet terjadi di gudang pengeringan ikan asin di Jalan R.E. Martadina, Tagang 20, Kelurahan Ngeplak, Rejo, Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya gudang berukuran 4x6 meter itu rusak pada bagian dalam, sementara bagian luar tidak terjadi kerusakan. Dua korban terkena ledakan bondet ini masing-masing Husein Zakaria, pemilik gudang pengeringan ikan asin dan M. Saiful tetangganya. Kedua korban saat itu berada di dalam gudang saat ledakan terjadi. Aparat Polres Tapa Pasuruan mengamankan lokasi dengan radius 300 meter untuk pemeriksaan dan mencegah adanya bom ikan atau bondet yang belum meledak. Dari data kepolisian, salah satu korban yakni Husein masuk dalam daftar penjaraan orang, lantaran kepemilikan dan meracik bahan peledak. Bom ikan bondet ini memakan dua korban laki-laki dengan kondisi luka berat yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit purut dalam keadaan yang tidak sadar dan inisial korban H dan S dan salah satu korban adalah residivis DPO Polres Pasuruan Kota dalam kasus handak kepemilikan bahan produk. Kedua korban kini dalam perawatan di RSUD Sudarsono, Kota Pasuruan. Polisi menunggu keduanya pulih untuk dimintai keterangan. Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi terdampak banjir. Gibran juga berkunjung ke pos pengungsian untuk mendengar langsung keluh kesah para pengungsi. Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka pelusukan ke sejumlah pos pengungsian korban banjir pada hari Jumat lalu. Salah satunya di SD Negeri Joyotakan, Gibran menemui warga yang mengungsi dan meniakkan kondisi rumah, kesehatan, dan kebutuhan yang masih diperlukan. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini pun berjanji akan segera menanggulengi banjir dan mempercepat penyaluran bantuan. Gibran juga mengimbau warga yang mengungsi di tepi jalan untuk pindah ke lokasi pengungsian yang sudah disiapkan. Usai mengunjungi pos pengungsian, Gibran juga berjalan kaki menijau lokasi terdampak banjir lainnya di Kelurahan Joyotakan. Gibran memerintahkan aparat kelurahan dan petugas BPBD untuk mempercepat penanggulangan banjir. Saat ini, banjir perlahan mulai surut dan ratusan warga yang sebelumnya mengungsi sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Toro, Anyus melaporkan. Hujan besar yang mengguyur kota Solo, Jawa Tengah beberapa hari lalu membuat sejumlah tempat rendam banjir. Total satu orang meninggal dunia akibat banjir. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir membuat beberapa titik di kota Solo, Jawa Tengah terendam banjir. Total ada 15 kelurahan yang terendam banjir dengan ketinggian antara 30 cm hingga 1,5 meter hingga memaksa warga untuk mengungsi. Bahkan hingga Sabtu kemarin, Sungai Bengawan Solo masih dalam siaga merah. Ketinggian air mencapai 14 meter atau di atas batas aman. Selain hujan, tingginya depit air Sungai Bengawan Solo di Bojendogoro ini juga diperparah limpahan air dari hulu. Lantaran sejak tiga hari lalu, pintu air waduk gajah mungkur atau hilir sungai dibuka karena penuh. Di Kelurahan Gandean, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, banjir mengenangi sejumlah titik. Warga pun sudah dievakuasi dari rumah masing-masing. Banjir yang terjadi memaksa warga untuk mengungsi. Titik pengungsian tersebar di 12 titik yang tersebar di Joyotakan, Gendekan, Semanggi, Pucang Sawit, Kedung Lumbu, Sudirok Rajaan, dan Pasar Kliwon. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa, salah satu dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta hilang kontak usai perjalanan dinas di University of Southeastern Norway. Dosen yang bernama Ahmad Munasir Rafi Pratama seharusnya terjadwal tiba di Indonesia pada 16 Februari 2023 lalu. Ahmad Munasir Rafi Pratama dikirim bersama tiga orang lainnya dari UII ke University of Southeastern Norway 5 Februari 2023. Tim terbagi dalam tiga penerbangan berbeda. Rafi sendirian dalam penerbangan kembali ke Indonesia melalui jalur Oslo, Istanbul, Riyadh, Istanbul, dan Jakarta. Rafi seharusnya mendarat di Jakarta pada 16 Februari 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, nama Rafi tidak ada dalam manifest penerbangan tersebut. Saat ini, pihak Universitas Islam Indonesia masih menunggu informasi dari kantor Turkish Airlines di Jakarta untuk membantu memastikan kota persinggaan terakhir dari Bapak Rafi. UII terus melacak dengan berbagai cara dan berkoordinasi dengan banyak pihak. UII memohon doa dari seluruh pihak agar keberadaan Bapak Rafi segera diketahui dalam kondisi sehat dan baik. Sementara itu, pihak keluarga Rafi di Kapung Karangwarulor, kota Yogyakarta, hingga kini masih menunggu kabar perkembangan pencarian. Namun demikian, pihak keluarga belum bersedia ditemui maupun dimintai informasi oleh awak media. Sedangkan di Karangwarulor ini tinggal sama istri, sama anak, dan orang tuanya. Sudah lama Pak ya tinggal di sini? Sudah lama di sini, sudah 10 tahun lagi. Kalau puterannya pindah Pak? Puterannya itu saya jangka itu masih satu Pak. Di mana warga sosok Rafi dikenal sering membantu warga dan sering menyumbang dana dan pemikiran untuk kegiatan di kampung. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, AINews melaporkan. Pemirsa petugas dan relawan berusaha mengenvakuasi rombongan Kapolda Jambi yang helikopternya kecelakaan di Kabupaten Kerinci. Informasi selengkapnya akan kami perbarui dalam AINews Room Weekend. Usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!